Halo teman-teman, semoga kabar kalian sehat semua. Di video kali ini kita akan membahas metode EGVAT. Nah, sebelumnya, bantu saya, dukung saya dengan subscribe channel ini. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar metode EGVAT sebelumnya. Jadi, metode ini sering disampaikan oleh fotografer-fotografer senior kita di kelas-kelas atau di workshop. Nah, kalau kalian sudah pernah dengar, mungkin video ini bisa sekedar refresh. Atau mungkin untuk mereview lagi, apakah pemahamannya masih sama. Karena salah satunya kenapa saya bikin video ini, itu karena saya melihat di beberapa tempat itu pemahaman metode ini agak sedikit melenceng. Metode EGVAT itu ditulis oleh Frank Pihoy di bukunya Photojournalism Visual Approach. Nah, waktu itu Pihoy beranggapan bahwa pemotretan dengan cara-cara lama. Jadi, fotografer zaman dulu kan kalau misalnya melihat subjek, itu motretnya di situ terus tanpa pindah-pindah. Nah, menurut Pihoy, cara itu sudah ketinggalan. Jadi, perlu punya skill untuk bisa menyajikan foto dengan banyak, apa ya, banyak ragam visual gitu. Jadi, kita bisa punya banyak pilihan foto. Kemudian, yang penting lagi itu metode EGVAT itu bukan formula untuk foto story ya. Saya ulang lagi, metode EGVAT itu bukan formula foto story. Kenapa? Karena tujuannya beda. Jadi, di dalam metode EGVAT itu tidak ada konsep storytelling. Oke, EGVAT itu adalah singkatan dari Entire Detail Frame Angle Time. Pertama, itu Entire. Di Entire, itu kita memotret keseluruhan pemandangan yang ada. Jadi, yang kita saksikan pemandangannya seperti apa. Kalau istilah lainnya, establishing shot ya. Jadi, kita memotret secara luas. Intinya adalah foto itu mencakup keseluruhan pemandangan yang ada. Nah, dari sana, kemudian kita berpikir untuk mengamati detail-detailnya. Jadi, setelah Entire Detail. Detail yang menarik. Nah, detail di sini tidak selalu harus benda ya. Tapi, kalau kita memotret orang, itu kita bisa memotret secara close-up. Jadi, detail di sini bisa dimaknai sebagai foto close-up. Kemudian, foto yang lebih ketat lagi untuk menampilkan apa yang dikenakan oleh subjek, misalnya. Dia pakai topinya seperti apa. Kemudian, kalau misalnya dia pakai perhiasan, perhiasannya seperti apa, dan seterusnya. Entire Detail Frame. Nah, frame di sini, ini juga yang sering salah dimaknai. Jadi, di sini kita bisa memanfaatkan detail-detail yang ada untuk menyajikan satu komposisi yang menarik. Nah, frame di sini artinya itu. Jadi, bukan frame yang secara literal dimaknai sebagai bingkai, sebagai foreground, gitu. Atau background, itu bukan. Dalam jurnalistik, framing yang dimaksud adalah bagaimana kita menentukan apa sih? Apa yang mau kita tonjolkan, apa yang kita pilih untuk kita sampaikan, ataupun yang enggak, gitu. Jadi, apa yang... Kan, frame itu kan bentuknya gini ya, persegi ya. Jadi, kalau kita motret, kita bisa menentukan apa yang kelihatan, apa yang enggak. Nah, itulah framing. Seperti dalam pemberitaan. Jadi, kita memilih fakta yang mau kita sampaikan seperti apa. Oke, itu tadi frame, kemudian angle. Nah, angle jelas ya, ini tentang sudut pandang. Jadi, kita memotret dengan beberapa varian sudut pandang. Kalau kita sebelumnya motret secara eye level ya, sejajar, kita bisa motret dari lebih tinggi. Dari high angle, kemudian kita bisa mencoba motret dengan low angle juga. Oke, yang terakhir tadi udah entire detail frame angle time. Nah, di time ini terkait dengan moment ya. Jadi, kita harus memikirkan moment-momen yang menarik. Jadi, kalau peristiwa kita... Peristiwa atau event, itu kita mencari moment puncaknya. Decisive moment. Tapi, kalau misalnya kita motret feature, kita motret orang, itu time di sini bisa berupa moment dari ekspresi subjek yang kita inginkan. Jadi, ekspresi yang menarik menurut kita seperti apa. Nah, ini adalah contoh memotretan dengan metode EFAD. Ini yang dilampirkan di bukunya Frank Pihoy seperti ini. Nah, kalau di lapangan, ini contohnya ketika saya menggunakan metode EFAD untuk motret labuhan beberapa tahun lalu di Pantai Parangkusumo. Nah, ini entire-nya. Kemudian detailnya, itu ada pilihan ini dan ini. Frame-nya, itu bisa dipilih antara ini, horizontal, atau ini, yang vertical. Kemudian angle-nya, bisa dari atas ini, atau juga dari sudut yang agak lebih rendah ini. Berikutnya, timenya, itu pilihannya moment ini atau ini. Nah, itu bisa kita pilih. Kita punya beberapa pilihan. Kemudian, contohnya di peringatan jalan salib. Saya memotretnya, entire-nya ini. Kemudian ini. Kemudian untuk detailnya, bisa ini. Frame-nya, bisa ini. Saya memperlihatkan tokoh utama, atau ini yang lebih dekat. Jadi, pilihan komposisi pemotretannya ini. Kemudian, angle-nya. Saya memilih angle dari sudut yang lebih bawah. Ini. Kemudian, timenya, ada pilihan ini atau ini. Oke, kalau itu tadi, itu motret EFAD untuk event atau peristiwa ya. Tapi, gimana kalau kita motret EFAD untuk kegiatan sehari-hari, atau kegiatan biasa yang ada di sekitar kita. Ini saya foto pakai HP ya. Ini foto entire-nya. Kemudian, foto detailnya. Pilihannya bisa ini. Bisa ini. Kemudian, frame-nya ini. Saya memilih komposisi ini. Gimana dia mempersiapkan tali temalinya. Kemudian, angle-nya. Saya mencoba memperlihatkan, kalau tadi saya sudah memotret sejajar, kemudian saya berpikir untuk menunjukkan dia dari atas itu seperti apa. Nah, untuk timenya adalah ini. Saya memotret ketika aksinya dia itu paling kelihatan. Gimana dia membersihkan kaca gedung. Semuanya itu saya foto dengan HP. Artinya adalah metode EFAD ini bisa diaplikasikan atau diterapkan kapan aja, dimana saja, oleh siapa saja. Jadi, nggak menuntut harus difoto dengan kamera profesional ya. Jadi, dengan HP pun bisa. Nah, itu tadi penjelasan sikat pemotretan dengan metode EFAD. Tujuannya untuk mengeksplorasi pemotretan sehingga kita banyak pilihan foto. Punya banyak ragam visual, punya banyak visual possibilities ya, kalau istilahnya Frank T. Hoy. Nah, ketika foto-foto itu kita sajikan ke editor, editor bisa saja jadi bingung ya, karena kita punya beberapa pilihan foto yang menarik. Sehingga, kalau editornya bingung untuk milih satu foto, mungkin saja memutuskan untuk memuat lebih dari satu. Foto kita bisa ditampilkan beberapa. Nah, tentu dengan ini foto-foto EFAD itu disajikan keseluruhan itu bisa untuk menceritakan sesuatu ya. Jadi, bisa untuk bercerita, tapi bukan formula. Nah, ini saya highlight, karena kalau formula itu kan kesannya harus ada ya. Jadi, itu jadi rumus ya. Jadi, rumus untuk bercerita. Itu bukan. itu saja video singkat tentang EFAD ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pendapat lain atau ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Selalu jaga kesehatan, lindungi keluarga kita dan sekitar kita dengan selalu taat protokol kesehatan. semoga kita terhindar dari COVID. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.